Halo semuanya, Sawadi Krab, salah satu hal yang menjadi pertanyaan bagi aku pribadi dan juga banyak diantara kalian kenapa ya Ferdi Sambo melakukan aksi pembunuhannya itu di rumah dinas, dugaannya disitu adalah TKP-nya karena kenapa kok dengan jabatan yang dia miliki, dengan power yang dia miliki, kenapa tidak dilakukan di tempat lain yang lebih silent gitu dan mungkin aja bisa jadi bakar atau diapakan, jadi akan jauh dari tempatnya ini juga menjadi pertanyaan Pak Mahfud MD pada saat ngobrol bersama Deddy Corbusier ini kita akan bahas dan juga silangkan dengan pendapat dari psikolog forensik Reza Indragiri kenapa menyuruh bawahan juga yang tembak, apakah sifat pengecut ataukah adalah sebuah simbol karena dendam yang luar biasa sebelum aku bahas lebih detail, aku ingatkan teman-teman, please jangan lupa subscribe channel Youtube ini karena baru sekitar 20% diantara kalian yang sudah pencet tombol subscribe jadi please subscribe biar aku semakin semangat ya oke langsung aja yang pertama adalah begini Mahfud MD, Menko Palhukam di channelnya Deddy Corbusier mengatakan bahwa Ferdi Sambo itu di hari kejadian, setelah sehari kejadian lah ya pada saat ketemu dengan banyak koleganya dari level jenderal atau bahkan sampai tamtama itu kan yang terseret dalam kasus ini ada 31 anggota kepolisian teman-teman ada beberapa statement yang dinyatakan oleh Mahfud MD bahwa Ferdi Sambo itu sempat menangis saat bertemu dengan sejumlah orang nah secara psikologi juga banyak anggota poli yang tersangkut dalam kasus ini dengan nanti pasal-pasal mungkin kode etik atau bahkan ada pidana disana juga itu kayaknya menandakan bahwa gak mungkin deh seorang jenderal itu sampai manis seperti ini kalau bener-bener dia itu tidak terzolimi itu adalah bagian yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD nah sementara kalau aku lihat keterangan dari psikolog forensik Reza Indragiri ini juga menyatakan begini teman-teman ini ngomongin soal motif tentang menyuruh bawahannya kalau menurut Reza Indragiri itu adalah sifat seorang pengecut yang menyuruh bawahannya tetapi kalau aku melihatnya ada satu hal yang berbeda apa? karena gini teman-teman setelah tidak ada yang salah tidak ada yang benar karena kan ngomongin soal motif yang juga masih menjadi pendalaman kenapa kok Ferdi Sambo menyuruh Baradae untuk melakukan penembakan dengan story, dengan cerita yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya backgroundnya misalnya adalah Baradae termasuk orang yang dekat untuk Brigadir J bahkan di hari terakhir sebelum terjadinya peristiwa penembakan tersebut mereka pun satu kamar di Magelang yang ini dinyatakan oleh tim kuasa hukum yang kedua oleh Baradae itu menunjukkan bahwa ada kedekatan nah ini ada dua pesan yang mau disampaikan yang pertama adalah menurut aku bahwa Ferdi Sambo ini ingin menyampaikan pesan ke Baradae mungkin dia masih muda 24 tahun ya possibility mungkin kalau kita yang berpikir ada dugaan perselingkuhan ngasih pesan ke semua anggotanya jangan sampai kau macem-macem kalau kau macem-macem nih pelajarannya seperti Brigadir J itu adalah yang pertama kemungkinannya yang kedua adalah kenapa juga si Ferdi Sambo menyuruh Baradae ini juga ingin memberikan pesan sakit hati yang mendalam ke Brigadir J lihat nih orang yang paling kamu dekat temanmu sahabatmu sendiri dia yang menghabisimu juga karena itu ingin menyampaikan pesan sebegitu dalamnya sakit hati dari Ferdi Sambo kepada Brigadir J ya kita gak boleh munafik lah masa orang membunuh tidak karena ada sakit hati yang luar biasa hanya orang gila katanya kalau membunuh tanpa motif tetapi ngomongin soal motif juga motif itu tidak terlalu penting dalam konteks adalah untuk pengungkapan tindak pidananya apakah nanti ini juga sama nih yang dikatakan di Reza Indragiri gak usah khawatir untuk keluarga Brigadir J kalau seandainya nanti motifnya tidak terbukti atau tidak ada tidak terungkap di persidangan ya gak masalah karena dari pengadilan itu motif bukanlah kunci dari berlanjut atau berhentinya kasus hukum apakah perbuatan saudara berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan itu adalah yang harus difokuskan untuk masalah hukumnya sendiri kalau motif itu lebih ke sifatnya adalah judgment dari hakim yang lebih banyak subjektifitasnya tapi yang namanya juga yang mulia hakim kan ya kita adalah lembaga negara yang punya hukum jadi kita harus percayakan di sana nah kemudian kalau ada yang bilang ini juga sama ya tentang motif ini motif adalah satu hal yang menarik kita bahas karena ada banyak hal yang bisa kita gali disitu kalau aku lihat perkembangannya motif dari tim kuasa hukum Brigadir J secara keseluruhan dari awal sampai sekarang mereka konsisten konsistennya mereka adalah bahwa Brigadir J ini diduga adalah mengetahui sesuatu hal yang ini bisa aja pertama mengetahui sesuatu hal dan dia ini melaporkannya ke ibu putri dan terjadi keributan kemudian terjadilah hal seperti ini karena kesel dia melaporkan sesuatu hal duganya adalah mungkin ada asmara cintanya Ferdi Sambo dilaporkannya oleh Brigadir J ke ibu putri dan ibu putri mungkin minta cerai dan Ferdi Sambo emosi karena membocorkan makanya memberikan pelajaran itu adalah motif yang bagian pertama aku lihat kecenderungan konsistensi dari kuasa hukum Brigadir J atau yang kedua juga Brigadir J mengetahui suatu hal rahasia yang berhubungan dengan karirnya Ferdi Sambo misalkan ada dugan ya mungkin dengan isu-isu yang kayak judi online atau bahkan kasus-kasus yang lainnya itu juga karena kesana tetapi kalau dari versi tim kuasa hukum Brigadir J kalau suruh milih antara kedua ini mana yang paling mendekati secara pribadi aku lebih mendekati yang pertama tadi bahwa Ferdi si Ferdi Sambo mendapatkan laporan bahwa Brigadir J melaporkan sesuatu hal yang berhubungan dengan urusan pribadi dan terjadi keributan kemudian emosi marah menuju kesana tetapi kalau aku lihat dari perkembangan masyarakat ya aku gak bisa bohong juga bahwa ada indikasi ini adalah ada perselingkuhan gitu perselingkuhan dugaan antara Brigadir J dengan Ibu Putri dan kemudian Ferdi Sambo mengetahuinya ternyata dengan cerita kita silangkan dengan tim kuasa mantan kuasa hukum Baradae bahwa sehari sebelumnya terjadi peristiwa di Magelang dimana di jam 5 sampai 6 sore sekitar itu Baradae ditelepon oleh Ibu Putri saat di Magelang mengantarkan makanan untuk putra putrinya di sebuah sekolah Taruna di sana itu ditelepon bahwa Ibu Putri nelfon Baradae suruh segera pulang ke rumah minta ngomong ke Ricky dulu yang saat itu bersama dia dan saat itu pas nelfon dengan kondisi menangis Ibu Putri dan pada saat sampai ke rumah di Magelang Baradae mengaku bahwa ia melihat Brigadir J berada di bawah sedangkan di atas ada Om Kuat Pak Kuat nah Pak Kuat ini adalah KM inisialnya yang sudah menjadi tersangka juga nah KM ini ternyata posisi dia adalah sebagai bodyguard dan juga supir ya bukan anggota militer bukan anggota kepolisian tetapi adalah warga sipil biasa disitu aku menilai bahwa kalau memang cerita itu benar itu adalah indikasi bahwa sebenarnya melaporkan sesuatu hal karena Pak Kuat ini berani marah-marah ke istri majikannya gitu ke majikannya gitu lah Ibu Putri karena marah-marah itu dikatakan oleh Baradae dia melihatnya tapi dia gak tahu ada apa sebenarnya yang menyebabkan si Pak Kuat ini marah-marah nah kemungkinan besar yang melaporkan adalah si Pak Kuat ke Verdi Sambo dan juga setelah saat itu nangis-nangis Ibu Putri agak sakit pada saat pulang pagi harinya jam 10-an pagi dari Magelang menuju ke rumah dinas itu dikatakan bahwa Ibu Putri selalu melamun sedih dan juga ada beberapa kejanggalan yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya nah itu juga menurut aku menjadi faktor yang tidak bisa kita indahkan begitu aja makanya ada dugaan terjadi perselingkuhan antara dua individu ini tapi kan itu adalah masih motif-motif apalagi ditambah dengan Pak Mahfud MD komennya hal yang sensitif dewasa apalagi yang terbaru Pak Mahfud MD juga mengatakan ini mengerikan dan juga menjijikan padahal aku sudah breakdown di video sebelumnya aku live membahas mengenai statement Pak Mahfud MD kalau menurut aku mengerikan dan menjijikan itu adalah mengenai laporan yang disampaikan oleh estri Verbi Sambo tentang bagaimana dugaan dia dilecehkan dan sebagainya which is itu sudah dicabut ya laporannya sudah dihentikan karena itu dinilai dari baris krim tidaklah benar oke lengkapnya kalian cek di video sebelumnya kita lanjutkan lagi keterangan dari psikolog forensik ini mengenai analisanya Reza Indragiri kemudian juga dikatakan begini penegak hukum kok begitu terbiasa dengan pelanggaran etika atau etik dan pidana menjadi hal yang biasa dan bisa dikondisikan atau karena terlalu powerful nah kalau menurut aku begini kita memang juga heran ya kenapa Pak Verbi Sambo polisinya polisi gitu kan divisi Kadif Propan gitu yang sudah terbiasa menangani polisi-polisi yang melanggar etik atau bahkan pidana kok malah dia yang melakukan tindak pidana seperti ini pembunuhan begitu ya mungkin kah ini karena dia sudah terbiasa dalam kesehariannya dia juga sering melakukan tindakan pidana yang lainnya jadi dia ngerasa gini kalau teman-teman menurut aku bahwa Pak Verdi kenapa melakukannya di rumahnya karena rumahnya dia area dia areanya si Pak Verdi adalah area yang anggota kepolisian semuanya perumahan polri dan juga dia bisa merasa itu adalah under control gitu jadi bisa dikondisikan semuanya which is ini adalah make sense karena apa ada 31 anggota polri yang terlibat kemudian juga setelah 3 hari kejadian tersebut baru diumumkan ke media masa ini kan sebuah powerful sebuah kekuatan yang luar biasa kenapa Verdi Sambo melakukan aksinya di rumahnya bukan di luar karena itu bisa mengontrol banyak hal ini adalah hal-hal yang dikontrol tetapi karena tangan-tangan mantap Tuhan juga ya dengan era media seperti saat ini sosial media dengan keluarga teriak-teriak histeris pada saat Brigadier J jenazahnya tiba di Jambi kemudian di upload ke sosial media kita di internet meresponnya luar biasa akhirnya hal yang awalnya dipikirnya Verdi Sambo bisa dikontrol dilakukan di rumahnya di kawasan tempat yang menurut dia aman itu ternyata tidak berfungsi sama sekali ini juga salah satu hal yang menurut aku karena terlalu powerfulnya divisi propa menurut aku karena kan ya divisi propa kan polisinya polisi dia tuh mereka adalah divisi yang mencari mengawasi anggota-anggota polri yang nakal begitu kan jadi aku juga yakin pada saat sekarang tim sus kan sudah aku lihat ada banyak lah di internet di youtube gitu kan ya oh tim sus ini anggotanya pernah melakukan A, B, C, dan D kriminal-kriminal yang lainnya seperti saran dari Indonesian Police Watch ketuanya Pak Sugeng Teguh Santoso kita fokus dulu deh sama kasus ini kasus-kasus yang lainnya bukan bermaksud tidak mengindahkan tetapi fokus dulu ini aja alasannya adalah kalau kita juga membahas kasus itu dulu yang diungkapkan oleh mungkin tim suksesnya Verdi Sambo orang-orang yang loyalis ini nanti kasusnya akan tersandra gitu gak ini gak kelar itu gak kelar jadi gak ada yang kelar mendingan satu-satu dulu akan dikelarkan begitu karena powerful yang luar biasa terus juga aku lihat keterangannya berikutnya adalah mengenai hirarki di Polri yang sangat tinggi ya dengan fakta dari level general sampai tamtama juga terlibat dan ini juga menunjukkan bahwa terjadinya pendekatan kekuasaan untuk para anggota kepolisian yang ini adalah satu hal yang gak gak baik sih menurut aku kalau semuanya dengan kekuasaan begitu kan tapi kalau di pengadilan nanti seandainya ini ada dari 31 orang anggota Polri yang sekarang sudah dikatakan adalah terlibat dalam kasus ini apakah nanti ada pelanggaran pidana juga kita akan lihat seperti apa tetapi kalau aku melihat secara masyarakat umum yang pelanggaran dilakukan kan apa ya kayak misalnya TKP olah TKP-nya gak bener gak dipasang polis lain ada penghilangan barang bukti terus juga ada perusakan barang bukti juga nah kalian cek aja di pasal gitu kan apakah itu termasuk hanya sekedar pelanggaran etika ataukah pelanggaran pidana juga menurut aku itu jelas adalah pelanggaran pidana dan harusnya ya para anggota Polri juga ya harus diberikan hukuman pidana juga gak sekedar kode etik gitu karena mereka adalah orang yang knowledgeable dalam dunia hukum masa mereka selalu preach mengajarkan ke masyarakat kalau ada polis lain tolong jangan dilewati agar kita memudahkan tim melakukan identifikasi dan sebagainya tetapi kok justru malah mereka melanggar hal-hal yang simple SOP walaupun simple itu sangat fundamental dan itulah yang menyebabkan kasus ini sangat lama sekali karena awal-awal di 48 jam pertama setelah kejadian itu banyak yang dimanipulasi dihancurkan dan itu yang membuat penyedikan kasus ini sangatlah berlarut-larut dan sekali lagi kalau kembali mengenai motif tadi apakah motifnya mengenai perselingkuhan cinta segi 4 atau bahkan ada isu mengenai yang jeruk makan jeruk well itu urusannya adalah nanti di pengadilan tetapi apakah kita butuh tahu atau enggak menurut aku butuh tahu butuh tahunya adalah untuk masalah fairness aja kenapa? kalau kita lihat kasus-kasus misalnya yang diungkapkan kepolisian gitu kan ya pembunuhan atau terjadi pencurian atau apapun di masyarakat umum biasanya polisi langsung menyebutkan motifnya adalah karena cemburu motifnya adalah karena ini-ini tetapi kenapa dengan kasus ini kok tidak disebutkan motifnya tapi mau disebutkan kita menjaga perasaan pihak-pihak yang terkait kok begitu harusnya kalau di kasus ini dikatakan menjaga perasaan aku harap semua kasus juga nanti sama ya kalau ada pembunuhan gitu di warga pak motifnya apa kok orang ini ngebunuh ini nanti ya kita menjaga perasaan semuanya kita ungkapkan di pengadilan apakah seperti itu jadi ini bukan tentang substansi apakah penting atau tidak motifnya di pengadilan atau tidak tapi tentang rasa fairness aja treatmentnya kan harus sama bukankah namanya hukum itu harusnya sama ya untuk seluruh warga Indonesia mau orang kaya orang miskin orang biasa perempuan laki-laki dan sebagainya so itu adalah poin utama dari kasus ini jangan sampai hanya gara-gara hal simple langkah-langkah besar yang sudah diambil tim sus dengan menetapkan Verdi sambung menjadi tersangka justru malah tercoreng dengan hal-hal simple seperti ini yang sepertinya mencederai gitu ya keadilan lah bagi masyarakat Indonesia terkait dengan isu ini aku rasa itu bisa aku update untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya kapun kerap semuanya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati